makannya itu puru biasa, puru berdaging seperti biasa lah untuk starter jadi kalau saya biasa pakai yang BP-11 itu bagus untuk anak ayam gak usah dicampur jagung karena pencernaannya itu kan masih lemah jadi biarkan saja puru seperti biasa, puru murni BP-11 atau puru berdaging BP-11 nah kemudian setelah itu berikan vaksin di hari, kalau saya biasanya pokoknya terserah lah mau hari keberapa tidak masalah yang penting dia masih di bawah 1 bulan nah sebelum kita vaksin, ya vaksin NDT test itu teman-teman biasa sebelum kita vaksin 1 hari atau biasa kalau saya itu kan vaksinnya di sore hari nah di pagi hari atau siangnya saya selalu juga memberikan kembali larutan gula merah jadi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya atau menambah energi di tubuhnya agar pada saat kita vaksin, ayam itu tetap sehat nah vaksinnya vaksin ND teman-teman ya di toko peternakan banyak sekali ya murah meriah, tidak sampai ya mungkin kalau yang 500 ekor kalau di tempat kami itu sekitar 30an ribu lah untuk dosis untuk 500 ekor anak ayam itu harganya sekitar 30an ribu ya untuk jaga-jaga saja teman-teman lebih baik kan mencegah daripada mengobati kalau mengobati itu udah, kalau ayam itu udah ribet urusannya kalau ayamnya cuma 1 atau 2 tidak masalah tapi kalau sampai puluhan bahkan ratusan ekor itu kan pasti akan menimbulkan masalah yang pasti energi kita akan terkuras disitu teman-teman nah vaksin untuk vaksin ND atau vaksin tetes ini kita teteskan ke dalam lubang hidungnya lubang hidung satu tetes kanan-kiri atau mungkin ke matanya tidak masalah tapi kalau saya lebih cenderung ke dalam lubang hidungnya nah untuk vaksin ND kenapa harus kita teteskan ke dalam hidung ataupun ke dalam matanya ya teman-teman tidak ke tenggorokannya itu dikarenakan reseptor untuk ND vaksin ND itu berada di sarungan pernafasan bagian atasnya jadi untuk itulah harus kita teteskan ke dalam hidung ataupun ke matanya jadi tidak ke tembolok atau ke dalam mulutnya hal itu dikarenakan nanti kalau kita teteskan ke dalam mulut maka dia akan langsung ke dalam tenggorokan lari ke tembolok nah itu akan percuma dia akan hancur terkena asam yang berada zat asam yang berada di tembolok ayam kita jadi makanya untuk vaksin ND itu harus diteteskan ke hidung ataupun ke matanya nah setelah ayam kita vaksin misalkan sore ini kita vaksin maka keesokan harinya atau besoknya ayam kita berikan kembali larutan gula merah ya fungsinya ya seperti tadi dibilang untuk menambah stamina dan energi anak ayam kita karena apa? karena biasanya kalau ayam sudah kita vaksin itu memerlukan energi yang sangat besar sekali teman-teman jadi biar tetap fit dan sehat pasca dia divaksin dan satu lagi teman-teman pada saat teman-teman semua melakukan vaksin pada anak ayam atau ayam lah yang sudah dewasa sekalipun pastikan bahwa anak ayam atau ayam teman-teman semuanya itu sehat jangan sampai ayam yang sakit atau gejala sakit pun itu ayam kita vaksin karena istilahnya kita bukan dengan vaksin kalau ayam sakit kalau ayam sakit kita vaksin itu bukan tambah sehat pasti maaf malah mempercepat proses kematiannya jadi sekali lagi kami ingatkan saat vaksin pastikan ayam atau anak ayam teman-teman semuanya itu dalam keadaan sehat dan fit semuanya nah selain gula merah diusahakan juga teman-teman itu minimal satu minggu sekali itu berikanlah selain gula merah itu dicampur dengan jahe merah itu jahe merah kita tumbuh kemudian kita rebus bersama dengan gula merah tadi jahe merahnya tidak perlu banyak secukupnya saja jadi kalau untuk 10 ekor untuk ayam usia satu mingguan mungkin hanya sejempol ini cukup lah untuk 10 ekor ayam gak usah banyak-banyak nanti ditakutkan terlalu panas dikarenakan ya tadi sistem pencernaan anak ayam itu kan pasti belum terlalu kuat jadi secukupnya saja sedikit saja yang penting hangat saja ya fungsinya jahe merah ini untuk menstabilkan suhu tubuh dia teman-teman ya biar tetap istilahnya tetap stabil tidak naik turun ya apalagi kalau cuaca seperti sekarang ini kan seringkali hujan nah itu bagus sekali nah itulah dari teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara menangani anak ayam usia 0-1 bulan ala ya tentu saja ala barfil teman-teman ya semoga bermanfaat untuk kita semuanya khususnya bagi teman-teman para penghopi ayam akhirnya tak lupa sekali lagi kamu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semuanya yang tetap setia dan selalu mensupport channel ini dan bagi yang baru saja bergabung jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami serta share apabila dirasa bermanfaat akhirnya sekali lagi kamu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam kaki kiri